Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Loshelina di TV Mandarin Oke di video kali ini, seperti judulnya, saya ingin mereview sunscreen yang saya pakai Penasaran? Stay tuned terus ya Oke sebenarnya saya cuma ingin mereview garnier yang saya beli Kemarin kebetulan ada promo di Shopee Tapi saya juga kemarin sudah beli beberapa macam kebutuhan saya Jadi dikasih free gift gitu sunscreen Jadi saya sekalian mereview ini Yang ini L'Oreal sunscreen, kalau yang ini Seba Matte Oke saya coba bahas teksturnya dulu ya guys Yang garnier dulu Ya kayak begini, dia ada kandungan SPFnya 50 plus 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 ya Ini saya beli shade yang natural kayaknya Ya yang natural, skin natural like complete super Saya kasihkan di tangan aja ya guys Ya teksturnya itu lebih cair Terus dia bisa Up level skin tone kita kali ya Tapi setelah di Apa di Usap-usap ini Terus dia udah ngeresap di kulit Itu benar-benar Kayak nggak pakai sunscreen gitu loh Tetap sama warnanya Sama kulit kita sebelumnya Cuma sedikit Kayak sedikit agak Berair gitu deh lembab gitu Nah saya udah pernah pakai beberapa kali Setelah saya pakai skin care Terus saya lapisin dengan sunscreen ini Yang saya rasakan itu Dia lebih lembab Terus Lebih Kayak nggak ada warna gitu Kayak bener-bener nggak pakai sunscreen gitu Kalau biasa sunscreen yang Yang lain itu kan kayak Apa sih kayak tebal gitu loh Jadi kayak kadang Apa sih Ada bercak-bercak putihnya Tapi kalau ini Dia bener-bener kayak Nggak pakai sunscreen Nah cuman setelah beberapa jam gitu Kan emang kulit aku tuh berminyak ya Jadi Mungkin ini lembab juga Jadi sedikit Membuat kulit wajahku berminyak gitu loh Tapi sejauh ini menurut saya Produk Garnier ini Bagus Dia ada wangi Wangi lemon gitu deh Wangi lemon sedikit Cuman nggak Nggak tajem banget Menurut saya ini Bagus ya Recommend Ini yang shade skin natural Kalau yang shade yang matte itu Saya belum pernah coba sih Next lanjut Yang Rolea 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 Saya taruhnya disini aja Oke Dia warnanya putih ya Kayak tadi Garnier juga warnanya putih gitu Putih pekat Saya coba pakai Dia wanginya soft banget Kayak wangi bedak gitu nggak sih Pokoknya aku suka wanginya deh Wanginya soft Soft banget Wanginya enak Nah guys Ini dia Yang ini juga dia nggak Membutihkan ya Nggak up Skin tone kita Terus dia ini juga kayak Kayak Garnier tadi Dia teksturnya itu ringan Habis itu nggak Nggak bikin Apa sih kayaknya Nggak bikin Bercek-bercek gitu Dia udah meresap di kulit Kayak mulus Halus Kayak Sedikit glowing gitu Nah Hmm wangi Terus Kalau dia udah meresap di kulit Dia benar-benar Apa sih Lembut Nggak Lembab Tapi nggak Nggak kayak basah gitu lah Dia kayak meresap Kulinya itu benar-benar meresap ke dalam Jadi nggak kayak nggak pakai sunscreen Hmm wangi aku suka Nah kemarin aku juga sempat pakai beberapa kali Hasilnya Aku suka Dia nggak terlalu Bikin Muka aku Terlalu minyakan banget Setelah beberapa jam ya Ini yang saya pakai itu Super aqua essence Watery gel Dia Ada SPF nya 50 plus Plus PA Plus Itu apa ya saya nggak tahu Pokoknya ini untuk Apa Melindungi kulit kita dari sinar UV ya Sinar matahari Menurut aku ini bagus banget Terus dia ringan Tidak bikin kita jadi gerah Dan saya suka banget dengan teksturnya itu Bener-bener lembut Nggak minyakan Pas dipakai nih Lembut banget Kayak Halus gitu Terus nggak minyakan Nggak lembab gitu Nah Menurut aku ini juga bagus Recommend ya berteman-teman Next yang ketiga ini Yang Sebamed Sunscreen Sebamed Dia juga mengandung SPF 50 plus ya Sama ya semuanya 50 plus Dia juga ada PH 5,5 PH itu apa sih Terus dia ada cara penggunaannya nih Uleskan krim tabir surya 20 menit sebelum berpergian ke permukaan kulit Terus diulangin penggunaan tabir surya Setelah 1,5 jam Setelah berjemur 5 tahri Oh begitu ya Soalnya dulu saya jarang pakai sunscreen Cuman akhir-akhir ini aja Saya lihat banyak promo Terus saya coba beli Saya pakai ya Oke lah Soalnya dulu saya nggak pernah pakai sunscreen Cuman pakai Apa sih pelembab Skincare aja Cuman yang ada kandungannya SPF 20 gitu Kadang 15 Menurut saya sudah cukup Soalnya saya jarang Berjemur di bawah matahari sih Oke ini Kayak begini ya Ini yang Apa sih Saya dikasih bonus gitu Saya pakainya disini aja ya Agak susah deh Sini aja deh Ini Ini Teksturnya sedikit Kental dari yang Garnier sama L'oreal Nah Ini kayak begini Coba saya olesin Kayaknya ini Bisa up Kulit kita Jadi lebih putih deh Wah Guys Lebih putih ya Coba saya Oles-oles lagi Dia resap ke kulit Masih putih nggak Wow Ternyata Setelah dia meresap Dia masih sedikit Cerah Gitu dibandingkan yang dua tadi Mungkin di kameranya kurang kelihatan ya Saya disini kelihatannya Sedikit lebih putih Dibandingkan yang Dua tadi Terus ini Teksturnya lebih creamy Terus baunya Nggak ada bau sih Cuman kayak ada bau-bau kimia gitu ya Nggak wangi maksud saya Kurang suka sih dengan wangi Nah Sekarang Saya juga mau tunjukin ini Tadi pagi saya pakai Pelembat muka Skin Skincare routine saya seperti biasa Itu saya lapisin dengan ini Nah Ini hasilnya Dia setelah satu jam gitu Bikin kulit aku minyakan juga sih Tapi Aku juga lumayan suka Karena dia Membuat sedikit lebih cerah Ini saya nggak pakai Nggak makeup Nggak pakai foundation loh Saya cuma pakai Pemikir roti cream sama lapisin dengan ini Tuh Bagus kan Penilai saya Saya suka sih dengan Sunscreen seba matte ini Cuman Yang tadi saya bilang Muka aku kan minyakan Terus Kalau pakai ini Tambah Tambah minyakan Dikasih Oke lah Kalau misalnya Dikasih nilai gitu ya Review nilai Dari 1 sampai 10 Ya saya kasih Tujuh lah Tujuh Tapi bagus sih Bagus Teman-teman boleh coba ya ini Bagus Cuman wanginya aku nggak suka Nah kalau misalnya Roreal ini Dikasih nilai Saya kasih delapan lah Lapan Garnier juga sama Delapan Eh nggak deh Garnier tujuh deh Kenapa? Karena dia bikin mukaku minyakan juga Terlalu minyakan Kalau ini masih mending ya Roreal ya Oke Ini dua tujuh aja nilainya Kalau ini Delapan Oke Oke Video kali ini sampai disini Semoga Bisa membantu teman-teman yang Mau mencari sunscreen Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Bye